Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Bagaimana kabarnya? Baik Agar kita semangat, Pak Guru mempunyai yel-yel yang sangat meriah Jadi gini yel-yelnya Yel-yelnya namanya tepuk semangat happy Caranya gini Tepuk semangat happy Pagi-pagi Semangat pagi Harus happy Punjuk gigi Gimana? Udah paham? Oke Pak Oke kita coba ya Tepuk semangat happy Pagi-pagi Semangat pagi Harus happy Punjuk gigi Baik anak-anak sebelum memulai pembelajaran Angkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Gimana? Setah siap? Untuk berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Sebelum masuk ke materi Pak Guru akan mempresensi kalian semua Mulai dari nomor urut satu Anggoro Adiva Doni Setian Arum Amalia Anggun Ya berarti masuk semua ya Ya Untuk mengawali materi Pak Guru mempunyai Salah satu game Konsentrasi Nah Jadi Namanya Game nya itu Apa kata Bapak Budi Jadi Ketika nanti Pak Guru bilang Apa kata Bapak Budi Kalian harus lakukan Dan apabila Pak Guru tidak bilang Kata Bapak Budi Kalian jangan lakukan Contohnya begini Misal Sepian Kata Bapak Budi Kamu harus pegang Kuping Kata Bapak Budi Kamu harus pegang Hidung Pambut Salah Contohnya gitu Ini permainan Konsentrasi Bisa kita mulai? Bisa Pak Yuk Siap-siap Yuk Donnie Jangan bercanda Donnie Ayo Donnie Kata Bapak Budi Kamu harus pegang Rambut Masih konsentrasi Semua Kata Bapak Budi Kalian harus pegang Kepala Kata Bapak Budi Kalian harus pegang Kaki Perut Menyanyikan lagu potong PP Angsa Potong PP Angsa Masih konsentrasi Masih konsentrasi Masih komentrasi Masih konsentrasi Nah mungkin cukup game untuk pemanasan agar kita selalu bersemangat dalam belajar Sekarang kita akan memasuki materi mengenai bagaimana cara kita merawat kebersihan badan kita Mulai dari mandi, kebersihan rambut, terus gosok gigi, sama memotong kuku Nah jadi Pak Guru akan menunjukkan materi yang akan kita pelajari Oke baik anak-anak silahkan kalian bisa duduk untuk mendengarkan materi dari Pak Guru Materi yang pertama yaitu mengenai mandi Nah siapa yang tadi pagi berangkat sekolah tidak mandi? Dani Pak Alangkah baiknya ketika kalian ingin berangkat sekolah Sebaiknya kalian mandi agar badan terasa sehat, nyaman dan tidak dijauhi oleh teman-temannya Yang kita lakukan saat mandi yaitu harus menggunakan sabunnya tentunya agar wangi bersih Nah itu Nah ketika kita mandi harus Apa? Rambut juga ikut dibersihkan Nah contohnya kita harus selalu menggunakan sampo ketika saat mandi ada yang tahu apa gunanya Siapa tunjuk cari Ya betul ada lagi Ya benar Sepian Nah benar kata Sepian agar ketika kita mandi menggunakan sampo Rambut kita bisa bersih jauh dari kutu, kuman maupun sebagainya Nah caranya kita ambil sampo, tuangkan ke tangan, gosok-gosok lalu gosokkan ke rambut Nah Ada yang belum paham? Paham Paham Nah Kemudian Nah ini yang paling penting Yang ketiga yaitu gosok gigi Siapa yang tidak gosok gigi? Kalian harus selalu gosok gigi pada saat ketika setelah atau sebelum mandi Agar mulut atau kuman yang ada di gigi kita itu bisa hilang Pastinya kalian mempunyai sikat gigi sendiri-sendiri kan? Nah Nah alangkah baiknya Kalian mempunyai sikat gigi sendiri Dan tidak boleh digunakan oleh orang lain Apabila digunakan oleh orang lain Nantinya kumanya akan menempel di sikat gigi kita Sehingga akan menyebabkan penyakit atau gigi kita menjadi sakit Nah sebaiknya gitu ya anak-anak Nah Kemudian Yang gambar yang terakhir ini Mengenai memotong kuku Nah siapa kukunya disini yang panjang-panjang atau hitam-hitam Nah sebaiknya kukunya harus dipotong Nah sebaiknya Nah sebaiknya ketika kita akan memotong kuku harus selalu dalam berada pendampingan orang tua saudara yang ada di rumah Nah sebaiknya Nah sebaiknya Ada yang belum paham ada yang ingin ditanyakan anak-anak gimana yuk biar semangat lagi tepuk semangat happy pagi-pagi semangat happy harus happy unzo gigi sekarang pak guru akan melanjutkan materi yang kedua mengenai kebersihan tangan wahyu dari mana? kok telat? waalaikumsalam mas kenapa? ada apa? ya sudah masuk ke barisan makasih bapak besok jangan diulangi lagi ya kalau diulangi lagi besok tidak boleh masuk mungkin bapak akan saya panggil orang tua masuk jadi latihan surah ini sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai kebersihan tangan seperti di gambar nomor 1 nah coba lihat setengah tangan kalian apakah sudah bersih? belum pak kotor pak ketika tangan kita diperbesar menggunakan kata menggunakan kaca pembesar akan terlihat kuman-kuman yang menempel di tangan tentunya nah sebaiknya kita harus mencuci tangan yang menggunakan artinya seperti harus ada wash table sama air maupun sabun pelengkapnya kemudian yang pertama kita harus mencuci terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir tidak boleh air yang apa mengenang agar kuman-kuman kita itu mengalir ke terbang nah kita harus menggunakan air yang mengalir kemudian yang kedua kita ambil sabun terus digosokkan ke telapak tangan nah kemudian yang kelima kita gosok selah-selah jari ini ya kemudian yang keenam pertemukan ujung kepala gosok sambil kepala tangan sambil mengepal nah kemudian gosok di bagian ibu jari selah-selah ibu jari karena banyak kuman yang bersarang disini kanan-kiri kanan-kiri ya nah kemudian tahap yang urutan yang kedelapan gosok selah-selah jari tetapi di bagian punggung tangannya seperti ini nah gitu bener mas Doli nah kemudian urutan yang kesembilan punggung tangannya harus dicuci juga karena kebanyakan kuman-kuman juga nah setelah dicuci kita ambil lap maupun tisu agar tangan kita cepat kering dan bersih nah setelah dilap kita tangan kita diperbesar selagi menggunakan kaca pembesar nah seperti ini terlihat kuman-kumannya sudah bilang ya nah begitu caranya nah untuk memperjelas pak guru akan mengajak kalian semua untuk mempraktikan cara mencuci tangan seperti yang ada di gambar ini nah yuk nah kita nyalakan airnya dulu nah masai semua tangannya sabun udah keluar itu udah kalau nah kosok kelapa tangan selah-selah nah terus ke nepal selah-selah ibu jari kanan kiri nah terus selah-selah jari bagian tunggu tangannya nah seperti itu setelah itu ke bagian kiri apa bergelangan bergelangan gimana pak oke gini nah kemudian dicuci dicuci lagi tangannya nah baik anak-anak kalian tadi sudah mempraktikan cara mencuci tangan dengan baik dan benar nah sekarang lihat tangan kalian sudah bersih semua kan nah sebelum bapak tutup ada yang ingin bertanya mengenai materi dari kebersihan merawat diri dan mencuci tangan ya pak ya sepian silahkan tanya mandi seharusnya ketika mandi kita sebaiknya minimal dua kali sehari ya agar badan kita terasa nyaman bersih enak dilihat orang lain dan wangi juga ketika kita mandi sekali nantinya ketika sore hari kita tidak mandi pastinya badan kita akan terasa kotor karena telah beraktifitas sekolah bermain maupun sebagainya nah itu kejadian sudah paham ada lagi yang ingin dinyanyakan Adifa oh ya nah sebelum bapak akhiri bapak mempunyai tugas buat kalian untuk dikerjakan di rumah nanti ya sebentar ada tugas oh iya Pak kurang soal itu kalian kerjakan dengan baik ya nanti ditulis di buku tulis dikumpulkan minggu depan ya anak-anak baik sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya sudah siap berdoa mulai berdoa selesai nah baik demikian materi dari Pak Guru hari ini sampai ketemu minggu depan Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpul